Kemampuan berskarina dipangkas, Emon yang udah jadi langganan nerf lagi-lagi di nerf, Helcurt yang bakalan masuk meta, dan masih banyak lagi perubahan yang terjadi dari update terbaru Mobile Legends, T-Patch 1.6.50 yang udah rilis di original server. Terima kasih telah menonton! Bakalan cukup ngerepotin. Tapi tenang aja, buat yang pusing sama hero yang satu ini, gue udah siapin counter dari hero yang satu ini buat kalian semua. Oh iya, buat yang belum punya hero-nya, terus BP nggak ada, Diamond juga nggak ada. Kalian bisa top up Diamond kalian di CS Diamond Store ya. Harganya bersahabat, prosesnya cepet, dan pastinya terpercaya karena ditangani langsung sama mimpin gue. Oke? Nah, selain hero baru, tentunya di setiap patch baru ini, Moonton selalu ngasih perubahan-perubahan untuk hero-hero yang kadang-kadang bahkan udah hampir nggak pernah keliatan, dan ini tuh bikin beberapa hero yang udah dilupain itu mulai naik lagi ke permukaan. Dan feeling gue di patch kali ini, hal itu bakalan terjadi lagi nih. Ada tiga kategori perubahan dari Moonton dengan 21 hero di dalamnya, dan akan gue bagi-bagi biar kalian itu bisa nangkep ya. Kita mulai dari hero-hero yang dapet buff atau peningkatan performa dari Moonton dulu nih. Di roll tank, yang pertama kita punya Minotaur. Tanker yang jujur, gue agak nggak terlalu suka pakenya, karena dia ini bakalan marah sendiri kalau bar pasifnya udah penuh, jadi kita harus maintain terus biar posisi marahnya itu tepat waktu karena kadang bisa marah di saat-saat yang salah. Sekarang itu dirubah. Tetap, dia bakalan marah kalau bar pasifnya udah penuh. Tapi dia bakalan marah kalau skill ultinya itu kita pake dulu. Jadi Minotaur yang sekarang itu udah nggak terlalu marah asal-asalan lagi. Udah gitu, rage pasifnya juga nurunnya lebih pelan dari sebelumnya. Intinya, sekarang jadi makin enak deh buat main marah-marahannya. Terus lagi, kalau kalian itu pake skill 1 loncat-loncat gamingnya, sekarang itu ada efek ngurangin attack speed lawan sebesar 30%. Tapi efek movement slow-nya diturunin dari 65% jadi sisa 40% aja. Dan durasi efek debuff slow-nya ini tuh jadi lebih lama. Dari yang 2 detik, sekarang jadi 3 detik. Plus, damage hentakan Minotaur itu di mode marahnya juga ditambah. Dari yang tadinya ngasih damage tambahan sebesar 1,5% dari maksimum HP Minotaur. Sekarang itu peningkatannya jadi ngambil 3%. Jadi makin tebel, damage-nya juga makin sakit. Selain itu, skill 2-nya yang ngasih efek heal ke tim itu sekarang ngasih attack speed juga ke temen-temen satu timnya Mino sebesar 30% untuk 3 detik. Dan udah gak ngasih peningkatan basic attack untuk Minotaur itu sendiri guys. Sebagai ganti efek baru dari skill 2-nya, skill ulti Mino ini dikasih penurunan performa. Pas dipake, ngeden-nya itu dari yang tadi ngisi 45-55 poin jadi 40-50 poin aja. Intinya bar yang keisi pas ngeden itu sekarang jadi lebih dikit gitu loh. Terus cooldown ultinya juga naik dari 30 detik jadi 40 detik. Plus cooldown skill 1 sama skill 2-nya sekarang udah gak kereset otomatis kalau Mino berhenti marah. Tapi menurut gue perubahan dari Mino ini tetep aja lebih worth it buat dipake sih sekarang. Ya karena dia gak marah sembarangan lagi sih. Jadi bisa diatur nih sekarang si anak sapi. Masih di roll tank. Selanjutnya kita ada glue. Glue yang sekarang kalau kata Muntun kami meningkatkan performa glue di XP lane. Ya XP lane ya. Padahal jelas glue ini tank kan? Apa glue diarahin buat jadi XP laner? Dia ini pure tank loh. Nanti kita liat ya perkembangan selanjutnya. Nah glue yang baru ini sekarang punya efek baru buat skill 1-nya. Skill 1-nya ini kan kalau dilempar bakalan meledak sendiri tuh habis beberapa detik. Nah kalau kalian pengen dia meledak lebih cepet itu harus ditempelin sama badannya glue kan? Nah sekarang kalau gunya ini meledak dengan ditempelin sama badannya glue alias diledakin paksa mau itu jalan deketin atau kalian maju pake skill 2-nya si skill 1 ini cooldownnya bakalan langsung di reset dan bisa dipake lagi. Makin asik sih ini. Sebagai gantinya cooldownnya jadi agak lama. Yang tadinya 8-6 detik sekarang jadi 10-8 detik. Terus damage dasarnya juga dipapas dari 360-560 jadi sisa 300-450 aja. tapi bisa dispam kalau ditempel-tempel. Ya worth it lah. Skill 2-nya damage light gamenya juga diturunin dari yang tadinya 325-450 sisa sampai 400 aja di level maksimalnya. Tapi animasi selepet-selepet gamingnya ini tuh dibikin lebih singkat. Dan yang paling menarik sekarang glue itu bisa balik ke mode normalnya lebih cepet kalau dia ini habis meledak jadi kecil-kecil. Buat yang gak tau gue kasih tau dikit ya. Dulu tuh kalau glue ini udah pake ultinya terus jadi kecil-kecil kayak gini kita ini harus nunggu sampai efeknya ini habis sendiri baru glue balik lagi ke wujud semula. Nah sekarang dia bisa balik lagi ke wujud semulanya dengan pake skill 1 atau skill 2-nya pas lagi ada di mode kecil-kecil. So jadi makin fleksibel gitu loh mainin hero yang satu ini. Terus kalau kita habis nempel ke badan musuh pas kita mau kabur juga sekarang lompatannya jadi agak jauh dikit. Walaupun gue gak tau juga ya sebelumnya seberapa tapi kata Muntun jaraknya ditambah. Cuman efek regen pas di mode kecil-kecil ini tuh diturunin yang tadinya itu 30% sampai 35%. Sekarang dikurangin 5% jadi 25 sampai 30% aja. Lanjut kita ke role selanjutnya role assassin. Di role assassin kita punya 3 hero yang dikasih peningkatan performa sama Muntun. Dan yang pertama itu si hero yang udah lama terkubur entah dimana karena beberapa season terakhir ini jarang banget disebut. Helcurt. Jarum beracun dari Helcurt itu sekarang jadi lebih mematikan kata Muntun. Skill 1 Helcurt efek slow-nya dibikin super gila sekarang. Dari yang tadinya setiap lompat ngasih 40% efek slow sekarang naik jadi 90%. Hampir ngestun guys. Tapi bakalan kurang pelan-pelan ya. Terus setiap skill 1 ini berhasil kena hero lawan atau monster di hutan stack skill 2-nya itu bakalan nambah 1. Terus skill 2-nya sekarang kalau diaktifin juga bisa ngasih 1 stack buat skill 2-nya ya. Dan yang terpenting tapi agak bikin gue pusing itu skill 2-nya guys. Gue udah renungin sambil ngetes-ngetes entah itu basic attack dulu apa skill 2 dulu atau gimana pun. gue gak bisa nemu apa bedanya. Kata muntung sih efek baru. Sekarang deadly potion sting alias skill 2-nya ini dapat mengaktifkan efek serangan namun tidak dapat menjadi kritikal. Hmm. Gue masih gak paham beneran maksudnya apa. Mohon user health card pencerahannya mungkin ngerasa perubahan atau apa. Oke. Kita lanjut ke assassin selanjutnya. Hero yang paling ya gitu deh funny. Sekarang regen energy funny itu kalau di base jadi lebih cepet penuh ya. jadi gak usah nongkrong-nongkrong di base lama-lama. Terus kalau skill 2 kabel-kabel gamingnya ini berhasil nyentuh target energy yang dikurangin sekarang jadi lebih sedikit. So user funny boleh lemesin lagi nih jari-jarinya buat main funny. Dan assassin terakhir yang dapet buff itu Natalia. Ya assassin kesayangan gue ini tuh kayaknya bakalan jadi jungler nih di patch sekarang. Soalnya damage Natalia ke jungle itu naik dari 15% jadi 50%. Intinya damage ke monster jungle jadi lebih sakit deh. Next kita geser ke role factor. Kita punya 2 factor yang agak kurang laku. Yang pertama lagi-lagi Aulus. Hari-hari di buff tapi tetep aja gak laku-laku kan. Physical attack tambahan dari stacknya ditambah dari 3-9 jadi 4-16 poin. Terus buat damage yang ditingkatin dari stack factor spiritnya dinaikin dari 125% jadi 130%. Terus pertumbuhan physical attacknya juga dinaikin sama Moonton. Dari 9,75 jadi 12,75. Buat skillnya gak ada perubahan sama sekali ya. dan tetep harus main sabar sampai level 12 nih kayaknya. Apakah dengan ini Aulus jadi keluar dari jajaran hero gak laku? Hmm, kita lihat nanti ya. Selanjutnya ada Dairoth. Perubahannya emang gak terlalu signifikan tapi menurut gue cukup menarik nih. Skill 2-nya Dairoth sekarang jadi lebih singkat. Dari yang tadinya 12-8 detik sekarang sisa 8-4 detik aja. Terus cooldownnya ini sistemnya sekarang dirubah. Kalau skill 2-nya ini dipake 2 kali artinya dia bakalan mulai cooldown pas pukulan kedua. Tapi kalau memang si Dairoth ini udah ngedash 1 kali terus gak bisa atau gak pake pukulan kedua dari skill 2-nya cooldown 8 detiknya ini tuh udah mulai sejak dashnya dipencet. Jadi pas lingkaran birunya ini habis sisa cooldownnya jadi lebih singkat gitu. Atau lebih simpelnya cooldownnya dihitung dari saat terakhir kalian tap skill 2-nya deh. Di Roll Marchman kita ada cloud yang dikasih peningkatan performa. Kemampuan landing cloud itu sekarang lebih bagus. Damage si monyet dikasih tambahan atribut dasar. Tadinya damage texture itu cuma 35% dari physical attack nya cloud aja kan. Sekarang tuh ada atribut dasarnya 20 poin. So tanpa item pun si monyet udah mulai berdamage. Dan ini juga berlaku buat bayangan monyet yang di drop dari skill 2-nya cloud. Plus movement speed sama attack speed tambahan dari skill 1-nya di early gamenya juga dinaikin. Dari yang tadinya itu 3-7% jadi 4-7%. Tapi late gamenya sama aja ya. Jadi buat yang ngerasa cloud di early gamenya kentang cobain lagi deh sekarang. Terus selanjutnya kita ada 1-1. 1-1 kemampuan early gamenya dinaikin dari segi atribut dasarnya. Damage dasar 1-1 dinaikin dari 90 jadi 95 dan movement speednya juga dinaikin dari 240 jadi 245. Apakah jadi makin lincah 1-1 ini? Hmm. Ngomong-ngomong soal lincah di roll match hari si match terlincah selain offdown ini damage skill 1-nya dipus abis-abisan sama moonton. Skill 1-nya itu ada 2 fase kan. Fase awal sama fase ledakan. Nah sekarang di fase awalnya itu damage-nya naik parah dari yang awalnya 145-270 plus 70% magic power dinaikin jadi 204-324 plus 80% magic power. Terus fase ledakannya di early gamenya dapet peningkatan juga. Dari yang tadinya 435-810 sekarang jadi 510-810 damage. Dan match terakhir termasuk hero terakhir yang dikasih peningkatan itu ada Chang'e. Padahal ini hero udah bagus ya. gak ada masalah. Tapi moonton ini pengen dia jadi populer banget nih kayaknya. Jadi kayak beberapa season terakhir kemarin. Movement speed yang dinaikin buat sesaat dari skill 2-nya itu dinaikin dari 30% jadi 50%. Sementara peningkatan movement speed selama Chang'e punya shield itu diturunin dari 15% jadi 10% aja. Total damage tambahan dari basic attack Chang'e juga dirubah. Buat user Chang'e yang selama ini pake wind talker mungkin bisa mulai mikir-mikir lagi deh. Damage tambahan basic attack Chang'e itu yang tadinya 40 ditambah 40% physical attack sama 50% magic power. Sekarang itu berubah jadi 40 ditambah 30% physical attack aja sama 70% magic power. So mungkin kalian bisa coba feeder of heaven nih sekarang. Oke yang di buff udah habis sekarang kita geser ke hero-hero yang di nerf. Ada 6 hero yang kebagian nerf dan sebagian mungkin gak asing ya. yang pertama Karina ini kalo gue jelasin bakalan panjang ya tapi intinya damage pasifnya Karina itu dapet perubahan perhitungan yang bikin bacanya aja udah gak enak sumpah. Dari yang tadi awalnya 50 ditambah 80% magic power ditambah 8% HP target yang hilang berubah jadi 50 ditambah beberapa persen HP target yang hilang aja dan persennya itu didapet dari 7 ditambah 2% magic power Karina. Ribet ya. Intinya damage burst dari pasifnya ke hero yang tipis itu sekarang dikurangin deh. Sebagai gantinya cooldown skill satunya dibikin rata di 7 detik untuk semua level. Dari yang tadinya itu 8 detik sampai 6 detik. Menguntungkan di awal tapi gak gitu bagus buat late gamenya. Assassin kedua ya gak bosen-bosen Moonton ini ngasih nerf buat hero yang satu ini ya. Emen kemarin ilangnya dibikin singkat healingnya dipapas sekarang movement speed pas ngilangnya dibikin luntur lebih cepet. Terus damage ultinya juga dirubah. Kalau awalnya pas pisaunya keluar ada damage terus pas balik lagi ada damage lagi. Sekarang damage-nya itu dikumpulin jadi satu dan skill ini jadi sakit cuman pas pisaunya ini balik aja. Ditambah damage-nya ke unit yang ada di area juga jadi lebih kecil. Apa posisi Emen di langganan band bakalan kegeser sama Yen? Hmm kayaknya iya deh. Di rollmatch ada 2 jagoan high ground di line of dawn yang dikasih penurunan performa juga. Yif di early game sama mid gamenya dibikin lebih kentang. Culdan skill 1 meledak-meledak gamingnya di early game ditambah. Dari yang tadinya 4,5-2,5 detik aja dirubah jadi 6-2,5 detik. Terus buat skill ultinya cooldownnya juga ditambah. Dari yang tadinya 55 detik sampai 45 detik di level maksimalnya sekarang jadi 65 detik sampai 55 detik. Penggunaan mananya juga dibikin lebih bocor dari yang tadi 110-190 mana jadi 180-260 mana. Terus buat Parsya cooldown ultinya ditambah 10 detik dari 36 sampai 28 detik jadi 46 sampai 38 detik. Hmm ini jadi bikin agak mikir ya mau main Parsya. Terus di roll Marsman Nathan yang sekarang udah gak jamin tim yang dapetin itu bakalan jadi pemenang dapet penurunan performa lagi. Culdan skill ultinya yang super cepat dibikin jadi lebih lama 35 sampai 25 detik berubah jadi 48 sampai 36 detik. Terus yang terakhir Poveus hero yang udah jarang banget di band ini sampai bahkan gue kadang lupa kalau ada hero ini dibikin agak tipis dengan pengurangan shield dari skill 1-nya yang tadinya 8% jadi 6%. Terus cooldown ultinya juga ditambah 5 detik di setiap levelnya. Dari yang tadinya 45 sampai 35 detik aja sekarang berubah jadi 50 sampai 40 detik. Selain buff sama nerf di patch kali ini Moonton juga ngasih beberapa penyesuaian buat beberapa hero yang kalau kata Moonton sih gak bikin performanya terlalu naik atau turun. Kita mulai sama Popol dan Kupa. Kata Moonton kemampuan early gamenya mereka diturunin tapi performanya diperbaiki. Kabar baiknya sekarang Kupa bisa ngambil 100% attack speed dari Popol so mungkin item-item attack speed sekarang bakalan cocok buat mereka tapi skill 1-nya diturunin sama Moonton. Pas lempar panah damage-nya dari 100 sampai 190 jadi 80 sampai 170 aja. Terus damage Kupa pas ngegigit-gigit juga diturunin dari 120 sampai 210 jadi 100 sampai 190. dan Moonton juga memperbaiki masalah dimana pas tombaknya ini dilempar Kupa dapat menggigit sebanyak 3 kali walaupun sedang tidak dalam mode Alpha Wolf jadi harusnya waktu kita pakai skill 1 tuh gigitnya gak 3 kali jadi gue agak bingung nih dia emang lagi OP apa gara-gara ngebug nih kemarin-kemarin cuman ya kemarin-kemarin emang bagus ya terus scary damage ultinya dinaikin dari 60% sampai 66% jadi 65 sampai 75% terus gak ada pengurangan attack speed juga selama kalau kata gue sih ini di buff ya cuman ditutupin aja sama cooldown yang dibikin lebih lama dari 30 sampai 20 detik jadi 40 detik rata di semua level lah emang carry war semenit berapa kali kan jadi menurut gue ini sih di buff ya oke buat Bane di adjust juga sekarang Bane itu dipaksa buat build match beneran nih pasifnya physical attacknya diturunin dari 145 sampai 180% jadi 135 sampai 170% skill 2 nya yang ngandelin damage magical damage dasarnya dinaikin dari 180 sampai 380 jadi 200 sampai 400 poin sama skill 2 nya juga akan nyerap magic power lebih banyak dari 150% jadi 170 magic power dan yang terakhir Freya yang tanggal 10 Februari bakalan kedatangan skin saber itu dapat penyesuaian juga cooldown skill 1 nya dicepetin dari 10 sampai 7 setengah detik jadi 8 sampai 6 detik tapi ultinya dibikin lama dari 46 sampai 40 detik jadi 54 sampai 46 detik aja so itu perubahan ke 21 hero yang sudah berlaku di original server yang lagi kalian mainin sekarang selain perubahan hero beberapa skin limited kayak skin yang temanya imlek sama valentine juga dapat perubahan dari muntun kalian tinggal cek sendiri aja soalnya nah gue bakalan langsung ke bagian perubahan di dalam gamenya sekarang udah gak ada istilahnya HP Lord sama Turtle gak keliatan karena waktu Turtle atau Lord diserang itu posisi bar HPnya itu bisa geser-geser walaupun posisinya udah di ujung layar dan ini tuh juga berlaku buat turret ya jadi sekarang kayaknya core dibikin lebih enak beberapa sepatu rom di nerf efek favor alias efek yang ngasih heal itu diturunin karena efek healnya terlalu kenceng buat support super healer so efek regennya dari yang tadinya 690 sampai 900 dipapas jadi sisa 300 sampai 750 aja efek conceal alias efek ngilang juga dikasih perubahan dari yang awalnya pas dipencet kita langsung dapet efek ngilang sama jalannya jadi ngebut sekarang pas ngilang itu kalian butuh beberapa saat baru kalian dapetin efek ngebutnya jadi naiknya pelan-pelan gitu buat emblem di emblem assassin favorit semua orang talent killing spree yang ngasih movement speed sama efek heal itu kedua efek ini dipangkas efek healnya yang tadinya ngeheal 15% HP sekarang sisa 12% aja terus movement speednya yang tadinya ditingkatin 20% kalau ngekilauan sekarang sisa 15% aja item work x yang karena terlalu OP sampai dipake semua role hero sekarang dapet pengurangan physical attack dasar dari 45 sisa 35 poin aja dan yang terpenting menurut gue suara minion ngancurin turret sekarang gak ngagetin kayak kita dibunuh turret lagi akhirnya suara ngeganggu ini dihapus ya oke itu dia semua perubahan yang menurut gue penting dan harus kalian tau yang udah rilis di original server yang mana nih perubahan favorit kalian buat fragment shop atau skin-skin kalian bisa cek sendiri ya gue gak bahas lagi disini oke jadi itu aja buat video hari ini mudah-mudahan menarik dan tentunya bermanfaat akhir kata thanks for watching salam solo public and see you again in my next videos bye bye